Penerimaan Safira akan resah membuat resah bahagia hingga memuncah dada. Tak ada kata yang ada, hanya sentuhan dengan penuh rasa dan tatapan memuncah. Sungguh resah dibuat mabuk kebayang. Safira, hmm, I love you. I love you too. Resah mengusap air mata Safira yang menetes. Maaf, tak apa. Resah menarik Safira ke dalam pelukannya. Berkali-kali resah mencium punca kepala Safira. Safira hanya tersenyum sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya karena malu. Makasih ya. Buat? Pokoknya makasih. Hmm, resah terbangun saat mendengar suara mengajik di masjid mendekati waktu subuh. Jika saja dia bukan di rumah mertuanya, pasti dia abaikan saja. Mata resah benar-benar masih mengantuk. Dilihatnya Safira masih tertidur. Dek, bangun dek, subuh. Hmm, Safira yang terbangun hanya menoleh pada resah. Kakak mandi duluan, Ki. Nanti kalau sudah bangunkan lagi adiknya ya. Resah tertawa. Dibiarkannya Safira lanjut tidur. Wajar jika Safira lelah. Wanita itu baru pertama kali melakukan hal begitu. Berbeda dengan resah yang sudah berpengalaman walaupun sudah lama cuti. Resah mengambil sarungnya yang tergeletak di lantai lalu ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, resah tak henti-henti tersenyum. Begini rasanya mendapatkan yang virucin. Yang awalnya tak cinta, langsung jadi cinta seketika. Rezeki anak soleh. Resah langsung memakai pakaian sholatnya. Dibangunkannya Safira sebelum dia keluar kamar untuk ke masjid. Di luar kamar, resah bertemu dengan Ustadz Ahmad yang baru keluar dari kamarnya. Ustadz Ahmad masih pujangan dengan umur masih 24. Tapi untuk menghormati resah, tetap memanggilnya kakak. Eh, pengantin baru sudah bangun. Lede Ustadz Ahmad. Resah hanya nyengir. Dia membiarkan Ustadz Ahmad jalan lebih dulu. Sengaja biar resah tak disuruh asen ataupun ikomah. Sumpah, resah masih sangat ngantur dan ingin lanjut tidur. Resah merasa keberuntungan sedang menyapanya hari ini. Entah mengapa hari itu Kiai Akbar tak memberikan tugas-tugas lain. Dengan cepat, resah beranjak dari masjid setelah zikir dan doa selesai. Resah tersenyum melihat tempat tidurnya sudah rapi kembali dengan spray baru. Dilihatnya Safira meletakkan mukena dan sajadahnya di atas meja. Safira mendekati resah hendak salim. Tak lupa resah pun mencium kening Safira. Adik mau ke dapur dulu ya. Bantuin Umi buat sarapan. Resah meraih pinggang Safira. Ditariknya hingga mendekat. Tak ada yang sarapan sepagi ini. Mendingan kasih sarapan dulu untuk kakak ya. Karena Safira hanya menunduk dan tersenyum, resah mengartikan itu sebagai persetujuan. Dengan kekuatan super, resah menggendong Safira hingga ke tempat tidur. Resah mulai mengikis jarak. Sementara Safira sudah mulai terbejam. Tok, tok. Nak resah, suara Kiai Akbar terdengar. Walaupun suara itu amat pelan, tapi terdengar seperti pakai toak di telinga resah. Sumpah itu panggilan yang paling membuat resah kesal. Panggilan dari sang mertua yang tak bisa dibantah sedikitpun. Safira hanya menggigit bibirnya. Dia tahu resah kesal. Sebentar ya, dek. Kakak nemuin api dulu. Kamu tetap di sini ya. Biar kakak gak gendongnya dua kali. Habis tenaga nanti. Ia, ucap Safira sambil menahan tawa. Nak resah. Ia api sebentar. Jawab resah sambil membenarkan gulungan sarung yang hampir melorot. Dengan senyuman manis, resah membuka pintu. Ada apa api? Ayo ikut api. Ada teman api Kiai dari pesantren lain. Kemarin mereka tak sempat datang. Sepagi ini tamunya datang. Bingung resah. Kenapa ada tamu yang datang subuh begitu? Mengganggu ketentraman pengantin baru saja. Iya, kebetulan mereka baru sampai dan langsung kemari. Mereka sudah ada di masjid dan mau bertemu dengan kamu. Nanti siang mereka mau lanjut jalan ke kota lain. Tanpa daya upaya resah menuruti kehendak mertua. Resah mengikuti Kiai Akbar menuju masjid. Resah meringis saat melihat tamu mertuanya. Bukan dua atau tiga orang. Tapi sampai lima orang dan semuanya berjanggut khas seorang Kiai. Resah duduk di sisi Kiai Akbar. Dengan menahan kantuk, resah menjawab seadanya. Untungnya para Kiai itu hanya bertanya seputar masalah kehidupan pribadi saja. Bukan tentang ilmu agama resah yang pas-pasan. Jika saja tak malu, ingin resah tertidur di sana. Namun harga diri harus dipertahankan. Resah mendesak melihat jam dinding hampir pukul delapan. Terlihat Ustaz Ahmad datang memberi kode jika sarapan sudah siap. Kiai Akbar meminta resah ikut sarapan bersama. Setelah kenyang, masalah baru malah timbul. Resah semakin mengantuk. Habis resah pamit ke kamar ya. Kenapa? Badan resah sepertinya menggigil. Kepala resah juga pusing. Resah memijat kepalanya sambil meringis. Sebenarnya dia tak mau membohongi mertua tercinta karena takut kualat. Tapi rasa kantuknya tak bisa menipu dan diajak kompromi. Ya sudah istirahat sana. Makasih api. Dengan jalan gaya lemas resah menuju rumah dan langsung masuk kamar. Tak ada Safira di sana. Resah tahu Safira pasti di dapur. Tanpa menunggu lama, Resah langsung berbaring dan tertidur. Safira yang mendengar dari abinya jika resah tak enak badan langsung ke kamar. Disentuhnya kening resah. Nali Safira menggerut karena dia merasa suhu badan resah normal. Akhirnya Safira paham. Resah sedang berakting agar diizinkan abinya beristirahat. Resah terbangun saat suara mengaji menjelang tubur. Walaupun tidurnya belum puas, tapi setidaknya rasa kantuknya tak separah tadi. Resah mengambil wudhu dan mengganti pakaian sholatnya. Resah membuka pintu kamar dan... Nanti habis maghrib suruh lagi nak resah isi kultum. Umi lihat dia pandai mencari tema yang pas untuk anak muda. Cara penyampaiannya juga baik. Tak ada nada menggurui. Terdengar suara Umi Fatimah. Iya, Abi juga sependapat. Nanti jika dia sudah baikan, Abi minta lagi dia isi kultum. Sambuk suara Kiai Akbar. Resah pelan-pelan kembali menutup pintu lalu dikuncinya. Ya ampun, kenapa sih mertua itu selalu senang nyusahin menantu? Udah tahu pengetahuanku standar. Mau kultum apa, coba. Resah segera meraih handphonenya. Dibukanya grup WA Gang Teletapis. Someone please help me. Ketik Resah dengan ujung emoji menangis. What's wrong with you? Tanya Rifat. Bawa aku pergi dari sini. Siang ini juga. Mertuaku nyuruh aku isi kultum lagi. Pengetahuanku sudah mentok. Gak baik begitu, Resah. Mereka mengagumi kehebatanmu dalam ceramah. Ketik Heru. Kau seharusnya bangga, Resah. Ketik Dika. Aku gak ada bahasan lagi. Ketik Resah dengan frustasi. Sorry, kami tak bisa menolongmu, Resah. Kau harus jadi menantu yang berbakti. Ketik Ember. Tega amat kalian padaku. Cuma Juna yang baik. Andai Juna masih ada, pasti dia mau menjemput aku. Ketik Resah dengan emoji nangis banyak. Tak ada balasan lagi. Resah meletakkan handphonenya. Sungguh geng itu tak bisa diandalkan. Cuma Juna yang setia kawan. Umpet Resah kesal. Ting. Walaupun malas, Resah tetap membuka pesan yang baru masuk itu. Siap-siap, Resah. Nanti aku suruh Bayu dan Nino ke sana menjemputmu. Pesan Rifat. Alhamdulillah, makasih dokter Rifat. Semoga panjang umur. Makin ganteng. Makin sukses. Dan makin kaya. Anggota yang lain cuma aksesoris doang. Idih gitu amat ngomongnya. Ketik Heru. Meraju nih ye. Ketik Ember. Resah menarik nafas lega. Setidaknya dia hari itu selamat. Maafkan aku, mertua. Bukan aku tak ingin jadi menantu yang berbakti. Tapi ilmuku belum hebat. Resah segera keluar kamar saat terdengar suara Safira memanggilnya. Lepas asar, Nino dan Bayu tiba di pesantren itu. Ustadz Ahmad langsung mempersilahkan keduanya masuk ke dalam ruang dan duduk di ruang tamu. Mau bertemu dengan siapa ya? Tanya Ustadz Ahmad yang memang tak kenal keduanya. Kami temannya Reza Davin. Oh sebentar, akan saya panggilkan. Ustadz Ahmad beranjak memanggil Reza dan juga abinya. Karena sebagai tuan rumah, Kiai Akbar selalu menyapa tamu lelaki yang datang. Reza dan Kiai Akbar hampir bersamaan duduk di ruang tamu. Begitu juga Ustadz Ahmad. Anis Kiai Ahmad bertahut melihat keduanya yang berjas hitam-hitam. Sebelumnya perkenalkan kami berdua. Bayu dan Nino yang merupakan anggota pasukan berani mati. Pasukan apa itu? Tanya Kiai Akbar. Pasukan yang bergerak di bidang penyelidikan semacam detektif. Jawab Bayu. Lalu hubungan dengan anak Reza? Reza sudah memberi kode kedipan pada Nino dan Bayu. Tapi keduanya tak mengerti kode itu. Mereka mengira Reza banyak berkedip karena jajingan. Reza salah satu anggota kami. Jawab Bayu. Kami kesini mau menjemput Reza. Karena kami ada misi penting untuk menangkap pengedar narkoba kelas kakap. Reza mengelah nafas. Ujapan Bayu pasti akan menimbulkan masalah lanjutan. Luar biasa. Puji Ustadz Ahmad. Masya Allah. Sungguh Abi bangga pada keahlian anak Reza. Ternyata diam-diam kau multitalenta. Dan semua keahlianmu merupakan perbuatan terpuji. Alhamdulillah. Tapi Reza belum sayapat teman-teman Reza yang lainnya Abi. Tak apa. Untuk menjadi ahli dibutuhkan proses. Proses dengan belajar. Dan belajar itu butuh waktu. Abi isinkan kau pergi. Tapi nanti jika kau kembali lagi, Abi minta kau buka obrolan santai menceritakan pengalamanmu sebagai pasukan berani mati. Tuh kan. Tuh kan masalah baru ini. Jadinya makin banyak bahasan yang harus aku pelajari. Jadinya makin banyak bahasan day. Terima kasih.